Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan para Menteri Luar Negeri dan Sekretaris Jenderal ASEAN di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat pagi. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo dan para Menlu ASEAN membahas beberapa isu yang terjadi di kawasan ASEAN, termasuk krisis kemanusiaan akibat kemelut politik yang terjadi di Myanmar. Menurut Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi, Presiden Joko Widodo menekankan dua hal kepada para Menlu se-ASEAN. Pertama, mengenai pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi hukum internasional dan hak asasi manusia, sesuai dengan piagam ASEAN. Presiden Joko Widodo juga menekankan agar negara ASEAN menjadi epicentrum pertumbuhan ekonomi di tengah gelapnya proyeksi ekonomi dunia saat ini. Salah satunya, dengan cara menjaga stabilitas perdamaian di kawasan. Dalam pertemuan, saya laporkan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden juga menekankan bahwa five point of consensus akan tetap menjadi mekanisme utama ASEAN dalam mengadres isu atau perkembangan di Myanmar. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Presiden menekankan bahwa ASEAN harus menjadi epicentrum of growth atau pertumbuhan ekonomi di tengah gelapnya proyeksi ekonomi dunia saat ini. Namun Bapak Presiden kembali lagi mengingatkan bahwa kita akan dapat menjadikan ASEAN sebagai epicentrum of growth kalau kita mampu menjaga stabilitas perdamaian di kawasan.